Halo Halo guys ketemu lagi sama gua Andre Omen guys kali ini gua mau buat tutorial tentang botok jamur atau pepes jamur lah oke guys saksikan ya guys ya oke guys ini aja guys bahan-bahannya guys gua dibantu sama istri gua nih nih apa aja ini ada daun pisang untuk memukus nanti sih iya oke udah dibersihkan ya udah dicuci dan udah nanti di tipsnya adalah ini digagang di atas api dulu biar nanti dia enggak patah kalau kita bungkus nanti dia akan lemas Oke kedua ini adalah jamur jamur tiram yang bersiram cuci bersih kemudian tipsnya juga adalah siram dengan air panas supaya mematikan mikroba-mikroba yang ada menempel pada jamur biasanya dia akan menempel di daerah belakang di sini jadi habis kita cuci kita siram air panas atau kalau mau direbus akan direbus Oke ini adalah bumbu halusnya nanti kita haluskan ada bawang merah merah bawang merah bawang putih cabai besar merah kunyit-kunyit kencur cur kita pakai trasi sedikit trasi ini sedikit untuk wangi juga daun-daun jeruk purut Oh daun jeruk purut ya Oke kita perlu kelapa-kelapa parut-parut yang muda yang untuk urap Oh yang muda gabung kita campur dengan jamurnya Oke ini garam-garam dan gula kita mau penyedap ya karena kita kontra dengan penyedap Oke kita mulai Oke guys ini bumbu-bumbu halusnya kita mau haluskan dulu ya Iya kita pakai ulekan aja kita nggak pakai blender Oke guys ini bumbunya sudah dihaluskan jamurnya udah di suir-suirnya praktis dan dengan cara manual aja guys aduk dan oke diaduk dulu ya Oke guys tuh sekarang jamurnya dengan bumbu itu diaduk merata ya tambahkan tambahkan kelapa parut Oke sedikit demi sedikit ini belum dikukus wanginya udah baunya udah kesukaan keluarga kita ini tambahin lagi teratau banget ya harusnya ya nanti mau dibungkus habis ini next ini sudah rata ya guys kita masukkan ke nah ini ke daunnya kita masukin yang mau dibungkusnya dulu nih tipsnya tadi yang daunnya kenapa harus digagang di atas api dulu ya biar gini enaknya nggak akan patah pada saat kita membungkus ini pakai tes gigi aja ya ini biar praktis dan bersih Oh siap kalau itu ini biar rapi nah ini dirapikan gunting supaya cantik kan Oke kita lanjutkan dulu membungkusnya ya Oke guys ini udah hasilnya setelah dibungkus sama daun nah ini ya cantikannya hasil bungkusannya dan ini kita tunggu dulu sampai mendidih dulu pancinya dulu supaya enak nanti kita kukusnya ya guys oke guys oke guys ini setelah dibungkus kurang lebih 15 menit udah dua-dua-dua-dua baru kita masukin nih siap oke sampai eyes off about that you 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 Terima kasih.